Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Nindi Ayunda kembali cerita mengenai permasalahan perceraiannya dengan Askara Parasadi Harsono. Ia membeberkan soal bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami olehnya dari sang mantan suami. Nindi Ayunda mengaku sudah dari Desember 2020 pisah rumah dengan Askara Parasadi Harsono. Bukannya berdamai, Askara disebut melakukan kekerasan lagi terhadapnya di rumahnya. Nindi Ayunda menjabarkan kekerasan yang dialami. Ia menyebut Askara Parasadi Harsono benar-benar brutal. Saat pertama menerima kekerasan, Nindi Ayunda mengaku sempat teriak kesakitan. Sampai-sampai ia hanya bisa diam merasakan perihnya disakiti oleh Askara Parasadi Harsono. Nindi Ayunda pun mengaku sempat meminta Askara Parasadi Harsono untuk berhenti memukul. Namun ia syok mendengar jawaban mantan suaminya terkait permohonannya tersebut. Soal KDRT, Askara Parasadi Harsono sempat membantah melakukan hal itu ke Nindi Ayunda. Hal tersebut diungkapkannya kepada polisi. Pihak Askara Parasadi Harsono sendiri belum menjawab tegas mengenai kekerasan yang diumbar oleh Nindi Ayunda. Ia menyebut kliennya orang baik. Nindi Ayunda saat ini sudah difonis cerai dari Askara Parasadi Harsono. Dari pernikahannya itu, mereka dikarunyai dua orang anak. Terima kasih telah menonton!